OMG Bestie, ada tempat wisata baru yang viral nih di sosial media. Di tempat ini tuh, kita bisa wisata ke berbagai negara di dunia. Yes Bestie, lumayan banget dong buat isi liburan akhir tahun kalian. Cus Bestie, meluncur! Bestie, ini dia nih tempatnya. Saya udah sampe dan saya gak sabar karena tadi udah ngeliat kan video TikTok yang viral itu. Bener gak sih kira-kira kita bisa diajak ke dalam untuk keliling di mancanegara? Hmm, gimana kalau kita cek fakta? Yuk! Jadi Bestie, di tempat wisata di Bogor, Jawa Barat yang baru dibuka 16 Desember lalu ini, kalian bisa langsung ke China, Korea, Jepang, hingga Eropa. Cukup membayar 50 hingga 110 ribu rupiah? Dijamin, Bestie bakalan keasikan foto-foto disini. Cus, kita ke destinasi negara pertama nih. Hayo, negara apa coba? Selamat Bestie, kita sudah sampe di China. Wow, rasanya kayak berada di kampung Kung Fu Panda ya. Oh iya, disini spot fotonya gak cuma satu Bestie, tapi banyak. Pokoknya di setiap langkah pasti maunya foto deh. Tuh, liat aja para pengunjung lain. For your info nih Bestie, properti seperti beca dan sepeda boleh loh dinaiki. Tapi ingat, perlu hati-hati dan dijaga ya, jangan sampai rusak. Lanjut ke negara berikutnya Bestie. Ya, Korea Bestie, tapi Korea yang ini versi Kabupaten Bogor. Kece banget deh konsepnya. Bener-bener bikin kita berasal sudah ninggalin negara sebelumnya. Mulai dari pencahayaan sampai ambience musiknya. Waduh, sampe lupa nih kalau saya masih di Indonesia. Disini juga jangan lupa foto-foto ya Bestie. Karena kapan lagi ngerasain suasana kota besarnya Korea tanpa perlu beli tiket pesawat. Gak cuma suasana kota kok Bestie. Ada juga rumah tradisional Korea di pintu keluar sebelum masuk ke destinasi selanjutnya. Soalnya benar-benar seperti sedang berada di sana loh. Tapi hati-hati ya, karena banyak spot foto yang perlu pengawasan orang tua. Gak hanya spot foto yang kece, konsep cerita negeri dongengnya yang menceritakan sosok Nicole. Seorang prajurit berkepala beruang yang hidup di negeri penuh kekuatan magis bernama Northwood inilah yang bikin kita merasakan hidup sebagai Nicole. OMG! Di dalam kastil kerajaan ada banyak ruangan yang unik. Mulai dari ballroom kerajaan, naik ke atas kastil, hingga merasakan dunia terbalik. Hah? Oh iya, di sini juga tersedia wahana anak-anak Bestie, salah satunya sepeda angin yang bisa berkeliling kastil. Tuh, lihat, asik ya. Dari negeri dongeng, kita kembali ke dunia nyata Bestie. Ini adalah destinasi negara terakhir. Ada yang bisa tebak negara mana? Bestie! Tuh, saya udah ganti kostum dan saya udah terbang ke Jepang. Enggak, deng. Masih di sini juga, di sini serunya kita bisa pakai kostum dan menikmati suasana Jepang. Penasaran kan di dalam ada apa aja? Yuk! Di sini Bestie bisa sewa kimono lengkap dengan payungnya. Cukup membayar Rp15.000 untuk payung dan sewa kimono seharga Rp49.000. Gak cuma kimononya yang cantik, spot Jepang ini punya arsitektur yang bikin berasa di Jepang beneran. Mulai dari hiasan sakura, menara shinto, gapuran nuansa Jepang, hingga suasana winter alias salju di Jepang. Wow! Yap, Jepang memang jadi salah satu negara di Asia yang punya daya tarik ketika musim salju. Katanya sih estetik gitu buat foto. Bestie! Biarpun sudah di spot terakhir, siapin tenaga buat foto di setiap sudutnya ya. Karena sekali jepret bisa bikin teman, tetangga, keluarga. Percaya deh kalau Bestie emang beneran foto di Jepang. Kalau saya paling suka sama spot Jepang. Pengunjung lain suka yang mana ya? Spot Jepang sih paling enak. Cuma kekurangannya panas aja ya. Padahal di Jepang lagi musim dingin ya setelah saya. Di sini puncak tapi panas. Spot yang tadi yang negara Korea itu sih. Oh gitu? Iya, karena suka Korea. Lanjut ke destinasi berikutnya Bestie. Tapi kali ini bukan negara ya, melainkan mini zoo. Beragam hewan lucu dan eksotik ada di sini. Mulai dari ayam brahma, bebek mandarin, kambing, burung hantu, musang, iguana, dan lain-lain. Bestie seru banget nih. Di mini zoo tuh saya dapet teman-teman baru, tapi teman-temannya tuh berbulu dan juga bisa terbang. Salah satunya ini. Ini adalah burung Makau namanya King. Jadi kalau Bestie kesini nanti bisa nih main-main sama dia foto-foto. Selain berfoto, Bestie juga bisa kok merasakan langsung sensasi memberi makan mereka. Dan yang paling seru di kandang burung ini, sensasi dihinggapi burung langsung di telapak tangan. Beuh, seru banget Bestie. Eh, ada juga Deep Sea and Magical Forest loh Bestie. Wah, kayaknya ini favoritnya anak-anak Bestie. Soalnya banyak banget gambar hewan laut. Terus ada taman jamur dengan permainan lampu nuansa biru keunguan. Cuma sayang Bestie, kalau foto-foto di area ini agak gelap. Jadi pastikan bawa kamera yang punya pencahayaan bagus ya. Oh iya, tempat ini luasnya kurang lebih 5.000 hektare tuh. Jadi kalau kesini siapin fisik karena kita harus melewatinya dengan berjalan kaki. Tapi gak bakal berasa dong kalau sembari foto-foto sambil menikmati suasananya. Ya kan? Ya ampun Bestie. Di sini ada produk coklatnya juga loh. Tiga jenis coklat yang paling populer antara lain. Milk coklat yang dominan rasa manis dengan persentase coklat 35%. White coklat yang gurih dan manis seperti susu. Dan dark coklat yang sedikit pahit dengan persentase 65% coklat. Uniknya, di sini bahan dasar coklat pakai lemak nabati yang jauh lebih lembut dan lumer di mulut. Yummy! Selain coklat batangan, di sini juga ada coklat artisan yang bentuknya lucu-lucu Bestie. Harganya per 100 gram 70 ribu rupiah ya. Kalau udah capek, lapar, istirahat deh Bestie. Tempat makan berkonsep outdoor dengan pemandangan sungai alias Riverview ini bisa dijadikan destinasi akhir. Ada juga live cooking loh di sini. Menu utamanya adalah pizza. Pizza bukan sembarang pizza nih Bestie. Tapi pizza rendang kambing dan meat lovers resep asli buatan chef yang udah lama kerja di Italia. Jadi dijamin rasanya Italia banget. Bestie, sesuai namanya tempat ini punya yang namanya Riverside atau Riverview. Nah ini depan saya nih persis adalah sungai. Faktanya benar nih Bestie, bahwa tempat ini itu ada di Kabupaten Bogor bisa menyajikan tempat yang membuat kita keliling mancanegara. Dah, cek fakta sampai di sini dulu. Saya mau lanjutin makan pizza dan sampai jumpa di cek fakta berikutnya. Daaah Bestie!